Tim gabungan dari Pores Pemalang, Brimob, Basarnas, melakukan pencarian terhadap jasad seorang perempuan korban pembunuhan di Sungai Kesesi, Pemalang, Jawa Tengah. Upaya pencarian pun akhirnya membuahkan hasil. Korban bernama Sri Rahayu ditemukan 7 km dari lokasi tempat jasad korban dibuang. Pelaku pembunuhan diketahui merupakan menantu korban bernama Priska Dwi Saputro. Pembunuhan sadis ini terjadi pada minggu dini hari saat korban tengah bersiap untuk makan sahur. Usai melancarkan aksi kejinya, pelaku kemudian membuang jasad korban ke aliran Sungai Kesesi. Kepada polisi, pelaku mengakut tega membunuh sang mertua lantaran sakit hati. Korban menyetujui perceraian pelaku dengan istrinya. Sementara ya, setelah kita lakukan periksaan, persangka utama ini atau FS ini dia sakit hati karena mau diceraikan istrinya. Dan kemudian kemungkinan dianjurkan juga oleh ibunya. Jadi dianggap ibunya sebagai pemalang. Untuk keperluan penyelidikan, jasad korban dibawa PRSUD Dr. M. Asyari Pemalang untuk diotopsi. Sementara pelaku Priska masih menjalani pemeriksaan intensif di Pores Pemalang. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Ahmad Ujiroban, RTV.